Para siswa, kita sekarang mempelajari arti singkatan dalam satuan ya, atau notasi ilmiah. Sering orang mengatakan ada kata kilo, mega, giga, tera. Apa artinya? Kilo itu artinya seribu, ribu, disingkat K. Nah, kapan kalian jumpa ini? Kalau kalian pernah naik, naik Gojek ya, naik Gojek itu berapa tarifnya dari rumah ke sekolah? Ternyata 6 kilo rupiah. Kilo itu artinya ribu, gitu ya. Lupa kalau kilogram, ya seribu gram, kilogram seribu gram. Kiloliter, seribu liter. Kilowatt, seribu watt, gitu ya. Mega, mega itu artinya juta. Contoh, HP saya kapasitas memorinya 5 mega. Nah, artinya 5 juta, 5 megabyte. 5 megabyte, berarti 5 juta byte. Yang lebih besar lagi, giga. Kapasitas HP sampai 8 giga. Nah, itu artinya giga itu miliar. Jadi kalau 8 giga, berarti 8 miliar. Karakter ya. Paling besar lagi, Tera. Yaitu 10 pangkat 12. Kalau giga tadi 10 pangkat 9. Atau miliar. Karakter itu, triliun. 1 triliun. 10 pangkat 12. Disingkat T besar. Jadi, misalnya 5 triliun. Anggaran belanja negara, misalnya, 100 triliun. Yaitu berarti 100 ditambah 0-nya 12. Begitu ya. Itu artinya. Nah, contoh pemakaiannya. Tuliskan dengan angka baku. Contoh. Daya listrik di pabrik sebesar 25 kilowatt. Apa artinya? Berapa watt itu? Artinya kilonya itu ribu, berarti 25 ribu watt. Gitu. Ya, jadi 25 ribu watt. Contoh lain. Kerjakan ini. Produksi minyak di Indonesia ialah 68 megabarel. Megabarel. Jadi, tadi saya tulis ya. Yang tadi artinya 25 ribu watt. 25 ribu watt. Atau kali 10 pangkat, 3. Nah, gini. Ini artinya. 68 megabarel. Mega tadi apa? Mega? Juta. Berarti 68 juta barel. Kapasitas memori HP terbesar saat ini ialah 128 gigabyte. Gigabyte. Maka, artinya 128 kali 10 pangkat 9 atau miliar. Baik. Gitu ya. Berikut. Sekarang yang satuan kecil, anak-anak. Kalau tadi satuan besar, sekarang satuan kecil. Contoh. Ada mili, mikro, nano, pico. Mili. Mili itu artinya seper seribu. Lupa kalau milimeter. Ya, seper seribu meter. Gitu ya. Miligram. Seper seribu gram. Artinya mili itu seper seribu. Kebalikannya. Kilo. Kalau kilo itu seribu. Tapi kalau mili itu seper seribu. Ditulis dengan 10 berpangkat min, anak-anak. 10 pangkat min, 3. Gitu ya. Mikro. Mikro itu seper satu juta. Jadi 10 pangkat, bukan 10 pangkat 6. Tapi 10 pangkat min 6. Nano. Nano itu seper semiliar. Jadi 10 pangkat min 9. Pico. Seper triliun. 10 pangkat min 12. Gitu ya. Terus. Kadang-kadang disingkat dengan huruf kecil, anak-anak. Kalau mili itu M kecil. Mikro itu seperti huruf U. Nano itu N. Pico itu P. Nah, contoh. Bakteri. Bakteri itu ukuran yang sangat kecil. Berapa? 0,2 milimeter. Nah, jadikan meter. Berarti 0,25 per seribu. Atau 0,25. Kali 10 pangkat min 3. Meter. Ini mili itu 10 pangkat min 3 ya. Begitu. Terus. Kadang-kadang ini ditulis dalam bentuk baku, anak-anak. Angkanya di depan ini tidak boleh kurang dari 1 atau lebih dari 1. Harus antara 1 ya. Antara 1 dan 10. Jadi, saya ubah menjadi 2,5. Jadi, komanya bergeser ke kanan 1. Dikalikan 10. Berarti ini harus dibagi 10. Jadi, 10 pangkat. Bukan min 3. Sekarang min 4. Ini ke sini kan dibagi 10. Sorry. Ini ke sini kan dikali 10. Makanya di sini dibagi 10. Ini dikali, ini dibagi. Begitu ya. Terus. Periode gelombang cahaya ialah 60 mikrosekon. Mikro itu adalah seper sejuta. Jadi, 60 dibagi 1 juta. Sekon. Kalau dibuat bentuk baku, 60-nya dijadikan 6. Dibagi 10. Maka di sini dikali 10. Sama 6 kali 10 pangkat min 5. Bukan min 7 lah ya. Min 5. Begitu ya. Teruskan. Masa 1 butir debu ialah 4 nanogram. Nah, berapa dalam satuan gram? Oke, kalian coba ya. Coba dulu. Coba dulu. Coba dulu.